yo Halo Boy kembali lagi bersama gue Putra di video Grootopia jadi di video kali ini gue akan ngasih tahu tips dan cara untuk persiapan di event Winter Festival nanti saat Desember tapi sebelum kita mulai videonya alangkah baiknya bagi kalian yang belum subscribe silahkan subscribe terlebih dahulu jangan lupa untuk nyalakan lonceng notifikasi supaya kalian tidak ketinggalan info-info seputar Grootopia dan juga jangan lupa like semua video gue biar gue tambah semangat untuk mengupload videonya kalau udah langsung aja kita ke videonya tapi sebelum kita bahas tentang tips dan cara untuk persiapan Winter Festival gue akan saya tahu Winter Festival adalah suatu event yang paling ditunggu oleh player Grootopia selain Valentine dan juga Halloween nanti saat Winter Festival akan ada beberapa cara untuk kalian profit seperti memancing dan juga parkour di world through WCH oke hal pertama yang harus kalian persiapkan untuk menghadapi Winter Festival adalah pertama kalian harus mempersiapkan gem sebanyak mayatnya karena nanti di store akan tersedia sebuah kalender dan harganya tersendiri yaitu kisaran 65k gem kalau sama seperti tahun lalu dan juga ada seperti provider di store langkah selanjutnya yang harus kalian persiapkan yaitu kalian perlu menyiapkan umpan atau bait sebanyak-banyaknya sebelum Winter Festival karena saat Winter Festival ketika kalian memancing menggunakan bait apapun kalian akan mempunyai kesempatan untuk mendapatkan tree dekorasi nah ini adalah tree dekorasi yang bisa kalian dapat ketika kalian memancing menggunakan umpan apapun dan juga tree dekorasi ini berguna ketika kalian menaruhnya di giving tree sebentar gue bakalan cek word word yang menyediakan info seputar tree dekorasi oke sekarang gue berada di world news jadi disini ada beberapa informasi seputar giving tree jadi setiap kalian menaruh tree dekorasi satu tree dekorasi akan menambah satu persen dan di giving tree inilah beberapa item yang kalian dapat ketika mencapai beberapa presentase oke jika mencapai 1-4% kalian akan mendapatkan snowcan dan ketika kalian mencapai 20-24% atau 60-69% kalian akan mendapatkan candycan bite dan ketika mencapai 30-34% kalian akan mendapatkan hotcook klatos dan setelah mencapai 40-49% kalian akan mendapatkan winter root dan setelah mencapai 50-59% kalian akan memperoleh app stocking dan untuk 70-79% kalian akan mendapatkan winter root untuk 80-89% kalian akan mendapatkan snowy night dan untuk 100% kalian akan mendapatkan most cup jadi setiap satu tree dekorasi mewakili 1% artinya ketika kalian ingin mencapai 100% berarti kalian memerlukan 100 tree dekorasi yang harus kalian put di keeping tree dan juga ini ada beberapa info info tentang winter festival untuk tahun-tahun sebelumnya ini ada dari 2013 dan juga beberapa cara membuat sebenarnya banyak banget yang bisa kalian profitin di winter festival ini seperti membuat snowy mobile membuat layangan dan beberapa juga seperti kalian bisa menginvest sini dan di dalam the food goklatos saat winter festival karena harganya nanti mungkin kisaran 2,5 sampai eh dari 2 sampai 2,5 cent oh iya gue lupa tentang winter tracker alasan kalian harus mempunyai gems yang banyak yaitu kalian harus membeli wintercracker nantinya karena pas awal-awal pasti banyak banget flyer Brutopia yang ingin mengacau wintercracker karena saat mengacau wintercracker kalian akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan beberapa item seperti dan juga kalian akan mendapatkan deluxe wintercracker kalau kalian beruntung dan dari deluxe wintercracker kalian akan mendapatkan beberapa item rare seperti wintercracker seperti wintercracker dan beberapa item rare juga seperti ini, ini, ini selamat menikmati ini adalah beberapa item yang dapat kalian peroleh juga dari wintercracker seperti special winterquist dan normal winterquist saat kalian mengacau special winterquist kalian akan mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan item seperti legendary lock, ripcape dan candy cane cycle selamat menikmati selamat menikmati oke boy mungkin itu dulu untuk video kali ini jangan lupa like komen dan subscribe sampai jumpa di video selanjutnya oke sorry juga karena mungkin cara penyampaian gue agak berputar-putar atau berlepetan ya ini pertama kalinya gue menjelaskan tentang persiapan suatu event yang besar di Grootopia juga bingung caranya menjelaskan selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati